Halo semuanya, selamat datang di podcast Gerusak, produk soal jaksa. Nah, di podcast kali ini kita bakalan bawa satu tema, yaitu satu sesi lebih dekat dengan profesi jaksa. Nah, seperti yang kalian lihat nih, gue gak sendirian di sini. Ada gue, Karen, dan ada dua teman gue nih di sini. Halo, ada gue, Albert Yahya. Halo, dan gue, Adi Soraya. Sesuai sama nama podcast kita, di podcast ini kita bakal bahas tentang profesi jaksa dan kode perilakunya. Tapi bakal dibagi ke dua sesi podcast nih. Nah, di podcast sesi ini, kita bakal membahas dan mengenal apa itu profesi jaksa. Menurut kalian, menurut kalian berdua ini, dari sekian banyak topik, kenapa kita harus bawa tema tentang jaksa ini? Kalau menurut gue sendiri, seperti yang kita tahu, di sekitar kita tuh banyak sekali yang namanya tindak pidana. Akan tetapi, yang orang-orang tahu itu hanya peran polisi, hakim. Nah, maka dari itu, jarang banget orang yang tahu jaksa. Sehingga kita mulailah kepikiran untuk mengangkat tema jaksa tersebut. Nah, gue setuju banget nih sama Albert, supaya bukan cuma kita doang nih, sebagai mahasiswa mengatasi hukum UI yang tahu tentang jaksa, tapi masyarakat lain, mahasiswa lain juga tahu tentang jaksa ini seperti apa, bisa kenal tanggung jawabnya, wenangnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu, kita kurang afgil rasanya kalau kita nggak kenalan dulu sama si jaksa ini. Nah, jaksa ini sendiri sebenarnya udah diatur di Undang-Undang No. 16 tahun 2004, yaitu tentang kejaksaan RI, atau biasa lebih sering disebut sama UU Kejaksaan. Nah, jadi kalau yang gue lihat di Undang-Undang, jadi jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta ada wewenang-wewenang lain yang telah diatur dalam Undang-Undang. Jadi gitu. Jadi, jaksa itu adalah pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan ya. Tapi jaksa bukan cuma sekedar pengertiannya doang. Jadi, kalau berdasarkan Pasar 8, Undang-Undang Kejaksaan, ada beberapa hal yang harus nantiasa dilakukan oleh jaksa ketika melakukan tugas dan mewenangnya. Jadi, ini wajib ya hukumnya. Nah, hal-hal tersebut adalah satu, bertindak untuk atas nama negara, bertanggung jawab sesuai saluran hirarki, dan dua, demi keadilan dan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan yang berdasarkan bukti yang sah, dan tiga, senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu, wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Nah, tapi bukan cuma itu aja, guys. Seorang jaksa juga harus mencerminkan tutur kata, pola pikir, serta tingkah laku yang terpuji. Ada beberapa hal yang betul-betul wajib dijunjung oleh jaksa. Hal itu terdapat dalam perjaan nomor 67 tahun 2007, yang juga dimuat dalam sumpah jaksa. Yang pertama, seorang jaksa wajib memiliki kesungguhan dalam bekerja, berani, adil, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua, selalu memupuk serta mengembangkan kemampuan profesionalnya, menintergeritas pribadi serta kedisipinan yang tinggi. Yang ketiga, menghormati adat istiadat, dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang keempat, dapat menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab, dan menjadi teladan di lingkungannya. Yang kelima, mengindahkan norma kesopanan dan keputusan dalam menyampaikan pandangan dan menyalurkan aspirasinya. Yang keenam, senantiasa membina dan mengembangkan karakter, serta kader adiaksa dengan semangat serta terakhir, selantiasa menolak atau tidak menerima, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan siapapun. Jadi, harus independen, guys. Keren, keren, keren. Keren juga nih, jaksa nih. Dia profesional, terus mereka juga harus peka, dan juga adaptif nih sama keadaannya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal jaksa nih, gue keinget, jaksa itu sebenarnya bukan cuma sekadar jaksa gitu doang. Loh, jaksa bukan cuma sekretar jaksa. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi jaksa itu ada banyak nih jenisnya. Dari undang-undang, itu ada lima jenis jaksa. Yang pertama itu ada jaksa penyeldikan, ada jaksa penyidikan, ada penuntut umum, ada eksekutor, dan juga ada pengacara negara. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih tugas-tugas dari masing-masing mereka itu apa? Hmm, gue tahu sih dikit, yang satu itu kan jaksa penyelidik. Nah, itu tugasnya melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan. Dan kedua, ada jaksa penyidik yang tugasnya itu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan pasar 30 ayat 1 huruf D, undang-undang kejaksaan. Dan yang ketiga, ada jaksa penuntut umum atau yang biasa dikenal sebagai JPU atau penuntut umum, yang bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim. Yang keempat, ada jaksa eksekutor, yaitu yang bertugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Yang kelima, ada jaksa pengacara negara yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau perkara tun. Wah, jadi banyak juga ya jaksa. Soalnya yang gue tahu dan yang kita biasa dengar hanya jaksa penuntut umum saja. Betul, makanya memang jenis-jenis jaksa ini kurang familiar nih di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jenisnya banyak. Tugasnya dan tanggung jawabnya juga banyak. Serta larangannya juga banyak banget. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa aja yang larangan seorang jaksa itu? Nah, gue tahu dikit nih kalau ini ada di pasal 11.1 penjaksaan. Nah, jadi ada beberapa larangan nih buat jaksa. Yang pertama itu adalah mereka itu nggak boleh menjadi pengusaha, nggak boleh jadi pengurus, menjadi karyawan di BUMN ataupun BUMD. Nah, yang selanjutnya itu mereka juga nggak boleh nih jadi advokat. Bener nggak sih, guys? Nah, bener banget tuh, Karen. Jadi seorang jaksa itu dilatarak untuk menjadi bagian dari BUMN dan juga tidak boleh menjadi advokat. Hal ini dikarenakan seorang jaksa itu adalah seorang pegawai negeri sipil sehingga tidak dapat merangkap jabatan struktural lain dengan status sebagai pegawai negeri sipil juga. Selain jaksa, juga ada larangan bagi jaksa agung yang termuat dalam Fakta 21 Undang-Undang Kejaksaan di mana jaksa agung dilarang merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara yang kedua advokat yang ketiga wali kurator atau pengampu yang keempat pengusaha baik itu pengurus atau karyawan dari BUMN, BUMD atau Bahasa Badan Usaha Swasta yang kelima notaris atau PPAT yang ketujuh arbiter atau badan penyelesaian sengketa lainnya yang kedelapan adalah pejabat lembaga komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang serta yang terakhir adalah pejabat atau jabatan lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Banyak juga nih ya larangan untuk jaksa. Nah tadi kan kita udah bahas sekian banyak nih jadi kita lebih paham dan lebih kenal lagi nih tentang jaksa. Jadi gue tuh makin-makin kagum gitu loh sama jaksa tentang profesional mereka terus mereka juga tugasnya berat tanggung jawabnya berat wawenangnya berat juga larangannya juga banyak banget nih untuk menjunjung keadilan juga profesionalitas mereka sebagai seorang jaksa bagi masyarakat dan negara nih. Gue setuju sih karena itu kita harus lebih hormat kepada jaksa karena mereka bertanggung jawab pada negara dan masyarakat serta untuk keadilan di negara Indonesia ini. Tadi kan kita sudah bahas apa itu jaksa jenis jaksa kode etik dan perilaku jaksa sampai larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa. jadi gue berharap para pendengar bisa betul-betul mengenal apa itu seorang jaksa. Jadi dengan kita mengenal maka kita juga bisa lebih memahami serta mengerti besarnya peran jaksa tersebut bagi masyarakat serta keadilan di negara kita ini. Nah guys dengan selesainya pengenalan terhadap jaksa maka selesai juga berusak podcast edisi kali ini. Kami bertiga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar dan sampai bertemu di edisi selanjutnya. Gue Ali Gue Albert dan gue Karen sampai ketemu lagi di edisi podcast berusak selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye.